Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Rabu 28 Februari 2024 Menjadi pelayan yang rendah hati Kutipan dari Injil Matius Bab 20 Ayat 26-27 Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sobat Katolikana Dalam beberapa kesempatan berbelanja di pasar tradisional Di beberapa kota yang berbeda di Indonesia Saya pribadi kerap menyaksikan orang-orang yang begitu sigap menjemput rezekinya Mereka dengan sukacita berlari kesana kemari Sembari membawakan barang-barang belanjaan Tuan atau nyonya Yang sedang mereka layani saat itu Orang-orang sederhana yang saya maksudkan ini Bagaimana yang mereka layani akan berbagi rezeki lebih dari cukup Bisa jadi nilai nominalnya Dan sebesar hasil total kerja mereka selama satu hari Sobat Katolikana Sekonyong-konyong kadang saya merasa terenyuh Bahagia sekaligus bangga dengan semangat juang mereka Berapapun upah yang mereka terima Selalu disambut dengan senyum dan ucapan terima kasih Yang teramat tulus Dalam hati kadang saya bergumam demikian Tuhan sungguh adil kepada setiap manusia di muka bumi ini Kebahagiaan dan sukacita dalam hidup Ternyata tidak selalu berbanding lurus Dengan jumlah harta atau kekayaan yang kita miliki Dan orang-orang sederhana yang saya jumpai di atas Menjadi bukti kebaikan Tuhan Yang nyata bagi semua orang Sobat Katolikana Bacaan Injil hari ini pun Hendak mengingatkan kita semua Akan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah Menjadi pelayan bagi sesama Sebagian dari kita barangkali justru merasa alergi Dengan status pelayan Yang disebutkan Tuhan Yesus dalam sabdanya Sebagai umat Katolik Tentu kita pernah mendengar gelar yang diberikan Kepada Sri Paus Atau Bapak Suci Yang dalam bahasa latin berbunyi Servus Servorum Dei Gelar ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Bermakna Hamba segala hamba Allah Menurut catatan sejarah Gelar ini pertama kali dipakai oleh Sri Paus Santo Gregorius I Menurut catatan sejarah Menurut catatan sejarah Gelar ini pertama kali dipakai oleh Sri Paus Santo Gregorius I Yang menjabat tahun 590 sampai dengan 604 Masehi Sejak abad ke-9 Gelar ini mulai dipergunakan oleh para Paus di Roma Dan jika dirunut kembali Gelar ini bersumber dari sabda Yesus yang kita dengarkan hari ini Sobat katolikana Di masa prapaskah ini Mari kita renungi kembali perjalanan hidup kita masing-masing Sejak kanak-kanak hingga menjadi dewasa saat ini Dalam perjalanan waktu Ada begitu banyak orang yang sudah terlibat Dan mau melayani diri kita yang hina dina ini Mari kita syukuri anugerah yang boleh kita alami ini Sembari tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Dan berdoa bagi mereka semua Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Ya Allah Penuhilah hati kami dengan rahmatmu Agar sebagai manusia yang penuh keterbatasan Kami tetap menjadi pribadi yang rendah hati Jadikan kami mawas diri Sehingga mampu melayani sesama Dalam sukacita dan tanpa pamrih Demi melaksanakan sabdamu secara nyata Dalam kehidupan kami sehari-hari Semua ini kami mohon Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.